malam ini sepuluh wanita seksi tidak lagi mampu menyimpan rahasia karena dia hidupnya tinggal di king ya iyalah gak pernah kencan orang cowonya ada gua sih memang cowo gimana caranya siapkah anda jadi saksinya selamat malam pemirsa dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya Ferry Ardiansyah dan rekan saya ini Surya dan kita malam hari ini akan sama-sama menyaksikan program yang sangat spektakuler luar biasa penuh tantangan amazing dan tentunya menghibur dimana nih kalau bukan di Ranking Celebrity dan bukan hanya kita berdua kita akan menghadirkan 10 panelis cantik-cantik dan luar biasa dan kita akan memperbincangkan sebuah topik dan bagaimana keseruannya langsung kita panggil para panelis kita nomor 1 siapa Ferry yang pertama wanita cantik yang sedang hamil muda wuhuy Juliana Moutar ulit panggilnya ulit ya adalah istri dari gitaris sebuah band terkemuka di Indonesia ya ini lagi hamil muda suh hamil muda jadi dia sedang cuti untuk syuting-syuting yang panjang iya betul sekali yang nomor 2 seksi dan tidak kenal rasa takut siapa lagi kalau bukan Jenny Cortez pemirsa juga tahu kalau Jenny itu selalu kontroversial dalam pose-pose panasnya dia baik di majalah atau dimanapun juga yang ketiga nah seorang ibu Desa Kaudang seorang ibu masih cantik dari dulu sampai sekarang karena sarapannya formalin yang berikutnya inilah wanita yang sangat seksi wuhuy Sintiara Alona ya ya kita tahu wanita ini surya ya bikin perempuan perempuan lain tuh ngiri sama bodi dia wuhy aduh ya finalist kita nomor 5 yang selalu bikin pria deg-degan kita punya Nata Narita yeay Nata Narita sedang sibuk-sibuknya merintis karir ya dan dia nampaknya akan segera menghabisi masa lajangnya kalau sudah tabungannya penuh amin dia bilang seperti itu ya baiklah yang berikutnya wah ini temen selama saya ini sur ya ini dia Ari Kirana wuh ya silahkan Ari announcer handal ya MC juga ya dan dia dulu tergabung dengan girl band ya namanya Tabitha's Friends oh ya ya silahkan panelist kita nomor 7 sudah menjadi ibu tapi tetap seksinya lahir batin ya 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 yang selalu tampil menggoda ini di layar kaca gak di majalah gak di of air selalu punya celotokan-celotokan yang sangat luar biasa ya lumayan tocap ya oke berikutnya Natalie Sarah ya awalnya sebagai model lalu menjadi bintang sinetron dan akhirnya pelawak dan terakhir menjadi Kang Horneng panelist kita nomor 9 Anggun dari dulu sampai sekarang kita punya Yulia Rahman wuuu ya panelist kita yang terakhir di nomor 10 yang siap bikin kita meriang atas atau panas dingin ini dia Cynthia Sari yey Cynthia Sari ya Cynthia Sari Cynthia Sari lagi-lagi selain nyanyi berakting presenter dan dia akan mencoba dunia barunya ya oke ladies selamat malam selamat datang di ranking Celebrity wow tepuk tangan dulu untuk para panelist kita oke ladies eh terima kasih sudah hadir disini dan selamat datang buat kalian semua pastinya pada kesempatan kali ini kalian akan menilai satu sama lain diantara kalian ya akan meranking dari 10 sampai 1 dan nanti kita akan bandingkan dengan 100 pria di luar sana yang sudah kita tanyakan mengenai topik ini betul tapi sebelum kita kasih tau topiknya kita inget-inget dulu nih pada inget kan yang namanya ramalan suku maya inget tau inget inget ya oke katanya tanggal 21 Desember 2012 akan ada doomsday atau kehancuran dunia kata suku maya banyak orang mempertimbangkan hal itu menjadi suatu acuan acuan untuk melakukan apapun oke cara lain kali ini akan menjadi topik kita kali ini topiknya adalah siapa yang paling mungkin kencan dengan sebanyak-banyaknya pria sebelum tanggal 21 wah hahaha yang mau siapa yang mau kira-kira yang mau siapa yang mau yang mau siapa yang mau siapa ngawarin diri dia kita harapkan kalian sudah mengisi dengan sepajam mungkin siapa diantara kalian pastinya pastinya kita akan panggil salah satu dari panelis kita untuk kita reveal dari ranking 10 sampai ranking 1 dan kita akan panggil jenny cortez silahkan datang kemari jenny dan bawa koesitanya oke oke ini jenny cortez nih lagi edisi apa hood r.i atau bukan bukan malang merah indonesia sorry boleh boleh oke siap oh ya ampun aku netos banget deh di sebelah kamu iya oke kita akan lihat dari ranking 10 sampai ranking pertama menurut versi jenny cortez ranking 10 jenny cortez kenapa kamu pilih sintiara alona aku pilih sintiara alona karena kan biasanya kalau cewek image nya seksi terus dandanannya memang orang lihat itu seksi dan kelihatannya kayak bici banget ya tapi padahal hatinya hatinya itu baik oh sebentar 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 berarti menurut jenny alona ini termasuk cewek yang bici oh ini wah eh eh jangan marah bici maksudnya kepantayan alona alona nomor 10 kamu siapa rang nomor 10 ada diri saya sendiri sendiri diri saya sendiri diri kamu sendiri iya oke karena saya sudah terikat jadi saya tidak akan pernah saya tidak akan pernah melihat cowok manapun oke oke menurut alona jadi cortez di ranking berapa eh kalau misalnya ranking 1 i'm sorry ya but i give you number 1 yaaa yaaa bukan bukan ini namanya pengkhianatan besar-besaran kamu mengkhianati diriku oke kenapa lagi terikat lagi terikat lagi terikat lagi naik ke ranking 9 eh menurut aku Mbak Yeye wae gue yhaaa kan Mbak Yeen kan sudah mempunyai anak ya punya anak nya berapa sih Mbak Yeen aku berapa sih berapa sih yang belum mau bisa kalau misalnya punya anak 1 itu kan mencerminkan kalo dia memang setia ya ooooh jadi sudah terikat ya kemungkinan kecil untuk dia mengejar cowok-cowok 21 Desember tuh gitu untuk banyak pria ya aku ya taruh dirinya sendiri di nomor berapa aku taruh diriku sendiri nomor 1 lah loh masalahnya gini aku tuh diajarkan untuk tidak menghakimi orang lain itu dia bikin diskon gede-gede nah pemirsa apa saja yang akan ditulis oleh mereka jawabannya tentunya setelah satu ini bersama kami di ranking celebrity waaah laku nya dia bebe nge gue delete bebe lu daripada gue berantem dimasukin gel kan mendingan jadi ga usah ya gue kasih nomor 1 aja kan jadi kita hafal oke tepuk tangan dulu ini yang namanya gini kortis tau mana sih ha 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 ya kembali lagi bersama kami disini di ranking celebrity waaah wooo oke ladies bagaimana sudah terisi semua ranking 10 sampai ranking 1 sudah mulai kelihatan ya kira-kira siapa yang paling banyak kencan sama pria sebelum tanggal 21 Desember betul sekali oke lanjut kira-kira kira-kira ada siapa nah kalau yang kedelapan ini ceweknya itu tipenya mukanya muka baik-baik nama-nama langsung nama udah sebut aja sebut aja nomor 8 adalah jenny kortis kamu yakin kamu kamu sedikit kemungkinan untuk kencan sama pria karena kan sekarang aku udah punya pacar maka iya sih jadi aku ga mungkin selingkuh karena aku sangat setia sama pacar aku dan aku menunggu dia melamar aku tapi sebenernya dia juga bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dia makanya kenapa aku taruh dia di nomor 1 itulah alasannya jadi menurut lona pacarnya jenny yang sekarang kurang baik kurang cowok gitu maksudnya lanjut ke ranking 7 7 ranking 7 itu aku kasih ke Natalie Sarah berarti enggak kemungkinannya kecil untuk berkencan sama banyak pria iya karena kan setau aku Natalie Sarah itu kan udah menikah ya iya bener-bener atau udah cerai ayo udah cerai nih udah cerai nih udah cerai nih kamu naruh jenny itu nomor berapa enggak saya pilih diri saya juga nomor 8 nomor 8 jadi beda-beda tipis sama 7 lah oke tapi kamu 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 taruh jenny cortes nomor berapa jenny cortes itu nomor yang namanya jenny cortes tau mana sih ada kali udah dari tadi enggak tau nomorin tapi enggak tau orang yang mana wah kacau nih nomor 6 nomor 6 nomor 6 alhamdulillah ya kenapa alasannya nomor 6 karena dia hidupnya tinggal dikit apa aja hei jenny 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 jadi dari antara rancu rancu antara dia mau kira-kira cepet-cepet banyak pacar atau enggak Sintia Sari menurut kamu taro Jenny di nomor 1 Selamat Jenny Terima kasih banget Nomor 1 ya Karena kan dia kan sempatannya masih panjang kan Giliran gue Giliran gue yang ngomongnya Lakinya dia, bebem gue Gue delete bebelu Gak ada delete ya, delete adanya Iya Delete itu kan bahasa Indonesia Delete itu bahasa Inggris Delete bahasa Indonesia lagi Silahkan Sintia Kalau aku sih simple aja sebenernya Kalau seorang Jenny ini kan Ya usia juga masih relatif muda Masih halus kan gue ya bu Aku masih kecil Belakangnya nih Enggak jadi maksudnya Masih banyak apa namanya Kesempatan Liku-liku dalam hidupnya Dia orangnya karena penasaran nih Tipenya tipe penasaran Tipenya ingin mencoba-coba Jadi kan daripada gue berantem Masukin gel kan mendingan Jadi gak usah ya gue kasih nomor 1 aja kan Tepuk tangan dulu Ini namanya alasan panjang dan bermanfaat ya Tadi berarti sudah ketahuan ranking 10 sampai dengan ranking 7 Nanti kita akan lihat ranking 6 sampai ranking pertama kira-kira di antara 10 panelis ini Siapakah yang paling mungkin kencan dengan sebanyak-banyaknya pria sebelum tanggal 21 Desember? Hasilnya tentunya setelah yang satu ini tetap di ranking Celebrity Wow Saya tidak pernah bekencan dengan laki-laki manapun Kecuali semisimu rangkir dengan Kiki Farel Wey Ya iya gak pernah kencan Orang cowoknya ada gue sih memang cowok Gimana caranya Kalau orang kan bidangnya bidang cembuk Kalau saya bidang datar Kembali lagi di Ranking Celebrity Wow Ya semangatnya luar biasa malam hari ini Ya masih dengan 10 panelis yang luar biasa cantiknya tidak tertahankan ya Terima kasih loh Berkaitan dengan topik kita hari ini Siapa yang paling mungkin kencan dengan sebanyak-banyaknya pria sebelum tanggal 21 Desember Nomor 6 yang belum nomor 6 Tadi sudah disebutkan oleh Jenny Cortez Ranking 10 itu ada Sintiara Alona Wanita berbaju hijau Ranking 9 ada Iye Yen Wanita berkalung ceban Ranking ke delapan ada dirinya sendiri Jenny Cortez Walaupun gak ada terikat tadi Rankingnya freelance Oh freelance Oh freelancer ya Dilanjut Oke Ranking 7 ada Nathalie Sara Nathalie Sara Oh Masa sih Dan sekarang kita akan coba untuk membuka ranking 6 sampai ranking 1 Nathalie Sara Nathalie Sara Langsung murka Langsung murka Maaf ya Jenny Cortez yang cantik Saya tidak pernah berkencan dengan laki-laki manapun kecuali semisimu rangkir dengan Kiki Farel Waih Waih Eh Iya iyalah gak pernah kencan Orang cowoknya ada gue sih memang cowok gimana catanya Lanjut ke nomor 5 Juliana Mukhtar Juliana Mukhtar nungguin nama gupe kok nongol-nongol ya karena nggak kenal makanya nggak sayang mungkin ya kalau kenapa sih Ranking 10 deh Juliana nomor limanya kamu siapa ranking 5 siapa Harusnya gue malah nomor nomor tujuh lah sebentar ya Oh Yulia Rahman soalnya sedang-sedang saja gitu nggak mau terlalu 10 pertengahan kan jadi beti ya beda tipis ya baiklah ranking selanjutnya apa alasannya jenny karena kan badannya keker banget gitu kan ini badannya bukan keker kekeringan itu bukan keker emang fondasinya segede gitu eh Bo let the musclenya kalau begini tuh lihat coba-coba dong kita masih tersisa tiga siapa yang paling mungkin kencan dengan sebanyak-banyaknya pria sebelum tangga 21 Desember masih menyisakan Yulia Rahman Sintia Sari dan Tessa Kaunan Tiga besar tunggu ya tunggu ya ini ibu-ibu semua nih kalau Sintia Sari sih makin lah masih single lagi biarpun single tapi ini ibu-ibu justru karena udah ngerasa ibu-ibu ya kan izin sama suami Tiga yang terbesar berarti nanti kita akan tahu diantara mereka pasti ada yang mendapatkan ranking paling tinggi alas ranking 1 satu ya antara Tessa Kaunang Yulia Rahman atau Sintia Sari dan peringkat ketiga Ranking ketiga jatuh setelah satu ini tetap bersama kami di ranking Ranking Celebrity wow karena kan sekarang lagi nabok proses perceraiannya ya kan iya anak cuma dari Sandi Tumiwa dari Ada Ben gak ada orang bajunya juga masih sejiwa sama yang lama ya kan Terima kasih Terima kasih kembali lagi bersama kami di Ranking Celebrity wow oke pemirsa dan juga para panelis yang ada disini Jenny Cortez sudah menyebutkan dari ranking 10 sampai ranking ke 4 masih dalam topik kita hari ini siapa yang mungkin kencan dengan sebanyak-banyaknya pria sebelum kiamat betul sekali sebelum kiamat ya soalnya ada yang bilang kiamat sebentar lagi kiamat sudah dekat ada yang bilang seperti itu kalau jadi Cortez tadi telah menyebutkan di segmen sebelumnya kita akan membacakan atau mengingat kembali untuk ranking ke 6 ranking ke 6 jatuh kepada Nata Narita yeay ranking 5 kita punya Juliana Mukhtar yay ranking ke 4 sorry sorry ada Ari Kirana yeay sayangnya yang tersisa masih ada Yulia Rahman oh my god kita doa dulu ya gila ya cari uang susah banget ya sayang maafin ya yang ini cuma games doang kok maaf kalau diizinkan juga gak apa-apa oke Cynthia Sari yang bener loh Yulia Rahman dan Tessa Kaunang di ranking 3 menurut Ciri Cortez siapa yang paling mungkin kencan dengan sebanyak-banyaknya pria sebelum kiamat adalah dukung saya dukung saya eh anak lu nonton anak lu nonton sebentar sebentar 3 menang lu 3 tante Tessa Kaunang yeay don't try don't try jauh 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 kenapa alasannya apa jenny kenapa jen alasannya kamu pilih Tessa Kaunang ranking 3 karena kan dia mempunyai anak 2 dari satu suami gitu kan berarti kan tandanya ya iya bener ya bener iya bener iya bener pasti jawabannya sama sama gue jelas aja dibilang dari Sandi Sumiwa udah iya iya gausah bawa-bawa sama demi ada Ben gausah oh kok kampar lo gak kene gausah go lempar lo ntar lo kenapa omit yang lain yang lain aku punya anak cuma dari Sandi Sumiwa dari ada Ben gaada heeey walau pada emang pada iyaaa lu juga kan lu bisa mendapatkan seorang suami yang usianya di bawah ih tau banget loh cuman ya Allah wartawannya bu iya mantap-mantap berondong memang iya suka berondong ya kadang dia suka berondong kadang dia suka peye gitu raking tiganya tesnya siapa ini yeyye yeyye kenapa tes ngerti ngulis aja hahaha yeyyeen Tessa rengking berapa ibu Tessa saya kasih nomor tujuh nomor tujuh iya 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 kenapa alasannya kenapa alasannya kenapa alasannya alasannya itu Sandy mama dia udah bagus loh hahaha berarti Tessa ini memiliki selera yang tinggi ya suaminya seleranya rendah berarti tepuk tangan lu tepuk tangan dulu iya kita akan menuju ke ranking 2 dan ranking 1 antara Yulia Rahman dan kan gini ceritanya ya turhat lagi hahaha kan sidangnya belum selesai-selesai nih kurco beneran kan gimana dong sidangnya belum selesai terus cari pacar lagi udah ceritanya udah cerai oke ranking 2 menurut versi menurut menurut jenny cortes ranking 2 adalah cintia tari iya 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 raka oke lenda kan alasannya adalah Kak Cynthia itu kakinya kan seksi ya jadi kalo kakinya oh kakinya oh terima kasih eh belum diterusin seksi konsumsi oh ya mampu mampu dong gue jadi kalo pas saat dia menyanyi kan aku suka kadang-kadang suka merhatiin oh dia nyanyi pake kaki pake sama Bukan ada pepatah bilang dari kaki turun ke mata, enggak ada, enggak ada, enggak ada kaki turun ke mata naik, turun ke mata naik. Berarti kalau pacaran bukan begini ya, tatap-tatapan mukanya. Berarti kamu ngelamar gini, will you marry me? Kamu setuju? Tentang kaki ceritanya. Kok tentang kaki? Tentang kamu ranking 2. Oh, kalau tentang kesempatan banyak-banyakan sebenarnya sih enggak loh sebenarnya. Karena aku tipe orang yang setia, cucok. Kalau misalkan itu bener ramalannya, justru aku akan berbuat bahwa sesetia mungkin. Karena aku akan menggunakan kesempatan itu membahagiakan pasanganku. Cui-cui. Maaf ya kak, maaf ya kak. Tapi ya menurutku, aku tuh jawabannya untuk Jennie tuh aku kasih nomor 1 loh. Jennie nomor 1? Kenapa kamu kasih Jennie nomor 1? Ya tadi seperti yang aku bilang bahwa Jennie ini adalah tipe wanita yang punya sex pill yang tinggi. Terus kesempatannya dia punya banyak teman pria itu juga besar. Oke. Cansinya banyak gitu loh, jadi sangat mungkin sekali. Potensi banget. Potensi banget kan. Bentar, coba tanya ke kita nih ya ke sembilan orang yang milih yang nomor 1 berapa orang? Coba. Oke boleh. Ini Jennie Cortez. Jennie nomor 1. Jennie nomor 1. Jennie nomor 1. Gue enggak. Jennie Cortez nomor 1 siapa? Yang memilih Jennie Cortez di ranking pertama angkat bangkunat. Angkat bangkunat. Saya. Angkat bangkunat beratan kali ya. Ayo angkat kakinya, angkat kakinya. Banyak ya. Sekarang tinggal satu-satunya yang ranking satu sudah pasti Yulia Rama. Ayo, ayo, ayo. Yulia, hoppak. Hoppak. Hoppak, hoppak. Hoppak. Gue kenapa yang joget lu lagi-lagi sih? Kita party. Oke. Ya alasannya, alasannya. Oh beneran aku kan karena kan sekarang lagi heboh proses perceraiannya ya kan. Ya lu berarti janda kembang masa saya. Janda kembang. Enggak, jadi kalau misalnya udah bercerai itu kan bisa dapet cowok-cowok lain yang lebih keren. Yang lebih ganteng. Yang lebih setia. Lebih menghargai seorang wanita dengan ketulusan yang iklan. Cocwi, cocwi. Bagus. Bagus kan, bagus kan, keren kan. Dari Yulia sendiri, taruh Jennie Cortez tadi di nomor 1. Nomor 1. Tapi terima gak? Ditaruh di ranking pertama. Yaudah deh terima, bercepat beres. Zah! Zah! Oke kalau begitu sekarang langsung saja. Prai ranking 1 di ranking selebis. Yang bisa kali ini adalah Yulia Rafa. Yulia Rafa. Beranjut di kompes. Mbakak gitu ya. Mbakak. Makin jambung. Mbakak. Mbakak. Bu gini Bu. Kelilingmu, kelilingmu. Silahkan. Bukan apa? Boleh mengucapin sesuatu gak? Boleh. Silahkan. Hanya mau ngomong sesuatu loh, biarin dong kasih dulu Kasih dulu lah, kasih kesempatan kasih Hantu Nuhun Kesadayana, Kang Kocekokom Kang Aji Kang Ivan, RT5, RT10 Atau Hantu Nuhun Pisan Tapi tadi pilih Nomor hiji, ya Allah gusat 3, sekolah murna Kita sudah Men-survey 100 pria di luar sana Kira-kira siapa yang paling mungkin kencan Dengan sebanyak-banyaknya pria sebelum kiamat Betul Kita akan ketahui Tentunya setelah yang satu ini Tentunya bersama kami di ranking Selebriti Wow Kenapa? Desak gue diputusin Makanya buruan langsung disuruh kawin Sebelum tayang Saya sih menurutnya dia cukup seksi ya Mungkin dari posur tubuh segala macam Orang lebih menarik Kembali lagi bersama kami Masih disini di ranking Selebriti Wow Kita sudah Men-survey 100 pria di luar sana Kira-kira siapa yang paling mungkin Kencan dengan sebanyak-banyaknya pria Sebelum kiamat Betul Dan kita sudah punya rankingnya disini Dari nomor 10 sampai nomor 1 Pilihan dari para pria di luar sana Memilih ranking 10 Wanita yang mungkin Paling mungkin kencan dengan sebanyak-banyaknya pria Sebelum kiamat adalah Tessa Kaunang Yeay Tessa Kaunang di nomor 10 Alasannya kenapa Ferry? Alasannya Tessa itu tipe Family woman Yang tidak tertarik tebar posona Dan sangat mencintai keluarga Oh Di ranking 9 Menurut 100 pria di luar sana Yang paling mungkin kencan dengan sebanyak-banyaknya pria Sebelum kiamat adalah Ari Kirana Alasannya Masih muda Jadi Tidak pengen sia-siain waktu Jadi kemungkinan masih bisa gontak-ganti pacar Ranking ke 8 Jatuh kepada Nata Narita Alasannya apa sih? Nata Narita ini Tidak serius kalau pacaran Ranking ke-7 Yaitu Juliana Mohtar Alasannya para pria-pria di sana menilai Juliana Mohtar sebagai ranking ke-7 adalah Karena dilihat dari profilnya Juliana Mohtar ini tipe wanita yang tidak setia Suka gantak-ganti pasangan katanya Menurut para pria di luar sana Selanjutnya di ranking 6 Di ranking 6 kita punya Cynthia Sari Menurut pria-pria di luar sana Cynthia Sari diam-diam menghanyutkan Karena profesinya banyak pria yang ingin mengajak kencan Kita akan lanjut ke ranking 5 Betul sekali Siap-siap Ranking 5 Jatuh kepada Natali Sari Natali Sari Alasannya Alasannya itu Alasannya agak genit Dan facenya suka menggoda pria Oke di ranking 4 Kita punya Yulia Rahman Alasannya itu Menikah dua kali Jadi masih mungkin cari cowok lagi Oke kita lanjut ke ranking 3 Ranking 3 YN Lydia Oke Kenapa Besok gue diputusin Jangan 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 Anggap lagi itu Beneran Eh beneran Eh monika loh Gua udah monika nih Gua udah tunak Makanya buruan langsung disuruh kawin Sebelum tayang Silahkan 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 duduk dulu YN Lydia Dipilih ranking 3 Menurut para pria-pria di luar sana Alasannya apa? Alasannya Silahkan kita lihat Makasarin cowok YN Lydia ya Menurut saya YN Serewet Dia gampang untuk Menggoda laki-laki Kemungkinan besar Dia akan lebih selektif Untuk membeli pasangannya Kalau saya sebagai laki-laki Diajak kencang Ya mau-mau aja Anak saya sudah 4 Jadi saya rasa sudah cukup Dan usia waktu saya muda juga Saya sudah sering Gonta ganti pacar Si bapak ditanyain malah curhat Oke untuk ranking kedua Ranking kedua menurut para pria-pria di sana Tadulu aku kan punya pacar ya Aku takut deh diputusin dengan pacar aku Terus? Bukannya gitu permasalahnya Alona ini kan sudah bertunangan Udah mau serius tapi berantem terus Karena beda keyakinan Jangan dong Jangan dong Dua orang yang tersisa Ada Jenny Cortez Dan juga Sintiara Alona Apabila disebutkan ranking 2 Otomatis sisanya Yang mendapatkan ranking 1 Wah hebat banget Tapi ranking 2 dulu ya Oke Di ranking 2 Menurut 100 pria di luar sana Yang mungkin Mengencani pria sebanyak-banyaknya Sebelum kiamat Adalah Sintiara Alona Kenapa alasannya? Ini dia Alona kayaknya Cakep sih Kalau mukanya juga kayaknya pengen coba-coba Macem-macem cowok sebelum si Dums dia ini Diajak kemana tersebut Dia mau lah Boleh-boleh aja sih She's just totally my type She's type Kenapa sekalian gitu Ranking 1 sudah pasti jatuh kepada Jenny Cortez Aku seneng banget deh Aku liat tau ya semuanya Cucok banget sih Cucok banget sih Kenapa orang-orang di luar sana Memilih Jenny Cortez Sebagai ranking 1 Alasannya Itu dia Artis yang Akan banyak Berkencan Jenny Cortez ya Saya sih nilainya dia cukup seksi ya Mungkin dari posur tubuh segala macam Orang lebih menarik Gaya hidupnya Kalau misalnya dilihat ya Gimana lah yang Dunia-dunia malam Kalau dengan Jenny Cortez Saya mau banget Kayaknya enggak deh makan hati Oke teman-teman Itulah para pria-pria di luar sana Memilih para selebriti kita Makan hati bagus loh Selebriti kita yang ada di sini 10 orang yang cantik-cantik Yang luar biasa telah dipilih Dari mereka Yang tentunya Mereka punya pandangan tersendiri Terhadap wanita ini Dan peringkat satunya adalah Jenny Cortez Seputangkan sekali lagi Buat Jenny Cortez Untuk itu Langsung saja kita akan menyematkan Hadiah ini sebagai Miss Kalab Untuk Jenny Cortez Miss Kalab Oke 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 silahkan Kalau mau Pose dulu Iya Kamer sana Depan sana Iya banyak ya Iya Aku katanya Miss Kalab Padahal aku sayang banget Sama kaca lagu Tapi yaudah Ya gak apa-apa Terima aja Oke terima kasih Oke ladies Thank you for coming Mohon maaf semuanya Kalau ada segala kekurangan Ini semua sebagai Menjatuhkan di men Guyonan lucu-lucuannya Buat kita semua Yang penting semua bisa terhibur Dan pemirsa Jangan lupa saksikan terus Ranking Celebrity Bersama saya Ferry Dan juga Surya Yes Sampai ketemu lagi Di Ranking Celebrity selanjutnya Terima kasih banyak Di Ranking Celebrity Wow Sampai jumpa Sampai jumpa